yo Halo semuanya kembali lagi bersama saya di sini channel Mrigaming Oke kali ini gue bakal mengajarkan lagi kepada kalian membuat tutorial lagi ya guys ya dan sini gua bakal membuat tutorial cara membuat suara suara anime di aplikasi wokada ya cuy dan disini kita langsung mulai aja ke tutorialnya dan yang pertama kita langsung aja buka brosernya nggak usah banyak ngomong sini kita download voice changer voice changer wokada nah mana bentar guys kita cari di sini nah ini kita klik yang ini guys kalau nggak salah ya eh bukan eh bener deh yang ini guys ya yang ini kita klik yang ini ya kita klik yang ini terus kita Scroll ya Scroll kebawah Scroll Oke kita Scroll kebawah terus Scroll di sini kita pilih versinya ya guys ya dan di sini kan ada versi match versi win win itu artinya Windows ya kalian itu pakai software Windows atau pakai software yang match match itu artinya kayak laptop and netbook 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 gitu ya bukan versi Windows yang match itu kalau nggak salah versi lagi apa ya pokoknya kayak kalau di Android ya kalau di HP Android sama ah itu apa sih Android sama iPhone iPhone gitu apa sih namanya playstore sama Iii appstore nah itulah pokoknya lah ya ah beli nah sorry guys sorry guys misalnya tadi ketendang dikit yang ngaruh sorry 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 nah disini saran saran saya ya guys saran saya kalian downloadnya jangan yang ini cuy yang versi terbaru kalau saran saya ya sebenarnya gimana ya eh kalau versi terbaru ini enggak tahu kenapa ada bugnya cuy saya udah pernah pakai dan sebenarnya spek PC saya itu bisa dibilang enggak kentang-kentang banget cuy dan ya saya memakai yang ini selesai download dan ya suara saya itu agak ngebak yang dimana itu dia suaranya itu patah-patah nah saya kiranya ya saya kiranya awal-awal itu mungkin karena voice changer yang wokada ini itu berbasis online dan disini saya coba untuk mematikan internet saya ternyata saya masih bisa untuk memakai software wokada ini cuy dan ternyata software wokada ini ternyata bisa dipakai secara offline tapi enggak tahu kenapa ya guys saya udah setting setting sebisa saya dan ya saya sudah sesuaikan 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 dan ternyata masih kayak ada kayak gimana ya masih agak putus-putus suaranya cuy dan saran saya kalian downloadnya yang versi ini aja cuy versi 1.5.3.17.b ya tapi saran saya yang ini cuy kalau bedanya apa sih yang apa sini w on cpu kuda dan direk ml ini tuh kalau yang direk ml ini itu bisa dipakai dengan grafik cpu ya grafik cpu kalian tapi kalau kalian yang memakai invidia atau VGA saran saya harus pakai yang ini cuy ya CPU kuda yang dimana itu ntar yang bekerja buat sebagai softwarenya si voice changernya itu VGA kalian cuy jadi CPU kalian aman-aman aja cuy nggak overheat gitu kalau misalkan ntar ya kalau kalian memakai yang CPU kalau misalkan ya kalian pakai jadi laptop ya saran saya makanya yang bawah nih yang CPU yang direk ml ya kan soalnya ini kan yang bekerja CPU tapi kalau yang CPU kuda kalian ha maksud saya jika kalian pakai yang VGA kalian pakai yang CPU kuda nah seperti itu ya cuy libet-libet guys sorry guys udah malem nih agak gugup gimana gitu Oke kalian download yang ini download yang ini ya cuy ya hugging face Oke nah disini kalian downloadnya yang ini cuy oke kalian download kita tunggu dan b2 kan karena saya sudah download jadi ini kita matiin aja Oke let's go dan yang kedua ya guys yang kedua kalian download VB audio cables oke nah VB audio virtual cable ini fungsinya untuk apa sih ini tuh fungsinya sebagai alat ketiga yang dimana kalian bisa menghubungkan virtual voice changer kalian yang wokada itu ke platform-platform ke platform-platform platform-platform apoknya apa sih ya pokoknya aplikasi-aplikasi lah itulah pokoknya pokoknya ke aplikasi-aplikasi yang lain cuy misalkan contoh ke discord ke WA ini WA yang dimaksud saya itu yang di ini ya cuy yang di komputer ya pokoknya bisa di discord di zoom nah itu bisa cuy dengan menggunakan VB audio software ini ya oke dan disini kita download yang versi Windows aja cuy let's go nah ini udah download ya download kita tunggu ya let's go sabar lagi download guys sorry guys ya kalau misalkan agak belibet-libet soalnya ya udah malam gitu ya gimana lagi nah ini kan udah download nih Oh ya by the way ini saya downloadnya itu yang versi ini aja yang versi terbaru biar kalian itu enggak penasaran cuy kalau misalkan saya itu bisa dibilang enggak bercanda enggak enggak bohong ya kalau misalkan yang versi paling barunya ini eh enggak tahu kenapa suaranya itu agak gimana gitu guys agak keresek-keresek agak gimana gitu ya pokoknya pokoknya bukan keresek-keresek kayak putus-putus gimana gitu guys kayak enggak sinyal gitu dan ya dah banyak ngomong banget sih nah ini kita ekstrak aja ya ekstrak yang ini ya Oke kita ekstrak dan kita tunggu sejenak Oke dan sambil kita ekstrak kita ini install dulu aja deh ini kita ekstrak juga Oh ya ini udah ya udah ya bentar ini udah bentar guys ini kan udah ya terlalu VB VB mana VB ini udah di ekstrak soalnya cuy VB nah ini Oke ini file VB nya VB kabel drive dan disini kita install yang ini cuy install VB cable setup 64 bit ya ini yang 64 itu 64 bit ya cuy tapi kebanyakan sih ya komputer koto PC PC sekarang itu PC PC sekarang itu udah 64 bit ya cuy enggak ada mungkinnya mungkin udah jarang-jarang banget yang memakai 32 bit tapi kalau pakai 32 bit yang atas ya cuy saran saya tapi yang ini sih soalnya kan kebanyakan udah pasti 64 bit cuy jarang-jarang yang pakai 32 bit Oke kita ini aja dah terus kita pilih yang install cuy tapi karena saya sudah install jadi ya udah kita silang aja gitu oke nah seperti itu ya cuy dan ini udah di ekstrak udah kelar kah oh iya cepet juga ya oke udah kelar ekstraknya nah dan disini kita pilih yang ini cuy oke kita pilih kita pilih kita pilih dan kita buka aplikasinya cuy let's go ntar mana nih Nah kita buka nih start to http nah let's go sabar kita tunggu sejenak kita tunggu sejenak guys kita tunggu sejenak oh aduh saya lupa ini harus di download juga ya guys ini btw kan harus ada download-downloadan gini ini download-downloadan ini ini file bawaan file dalamnya ya cuy dan kita tunggu saja ya Oh ya btw kalau misalkan kalian ingin menghubungkan juga misalkan contoh nih ke OBS ya ini kan contoh nih OBS nah ini kita tambahin aja nih misalkan contoh nih sini ya eh mana sih bentar 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 nah ini anime nih suara anime nah kalian tambahkan aja nih so plus terus penangkap input audio terus ini kita ini aja asal ya misalkan asal nah misalkan perangkat bawaan nah kita klik ini cable output VB audio virtual cable nah oke misalkan gitu cuy dah kayak gitu aja cuy dan disini mungkin kita hapus aja karena ya saya udah ada gitu ya kan oke kita hapus dan ya kayak gitu aja cuy sambil menunggu ini cuy soalnya lama ya agak lama gitu downloadnya lumayan banyak guys ya kita tunggu ya seolah sus 보�imb qui bu.. 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 mau bu.. nah oke guys ini akhirnya kelar ya moga-moga kelar nih Ayo dong kelar dong masa belum sih Ayo waduh masih ada yang download lagi ya pusat ah ini berapa GB guys kalau di ekstra guys maksudnya tadi kan kita udah download sekitar 3 GB-an ya 3 GB lebih cuy ya tiga setengah lah 3 GB 270 MB nah ini kita harus download dalemannya lagi cuy dan ntar kita lihat ya cuy ini sekitar berapa GB cuy wah memang bener-bener sih bisa dibilang saran saya sih kalau kalian ingin menggunakan software apa ini namanya Okada voice changer saran saya spek PC kalian itu sebenarnya spek itu ngaruh ngaruh juga ngaruh spek kalian itu bisa dibilang ya minimal ya minimal pakai 1050 ti lah guys ya VGA nya dan mungkin gen gen 5 udah cukup guys gen 5 i3 atau i5 maybe dan oke disini kita pilih allow aja ya kalau oke start dan oke nah seperti ini ya guys ya untuk voice changer client demo yang masih pertama kali ya guys tetapnya pertama kali dan disini mungkin ini ada yang versi bawaannya dan disini mungkin kita setting-setting dulu ya guys sebelum kita memakai bawaan Oh ya by the way bentar ini karena saya memakai yang versi ini ya cuy yang versi A nya seharusnya yang ini tuh nggak ada cuy ya yang ini tuh nggak ada soalnya cuman ada tiga ini doang cuy cuman ada tiga ini doang kalau nggak salah saya itu pernah pakai yang harvest harvest itu kalau nggak salah mungkin lebih ke arah buat VGA yang krebs itu buat eh apa ya saya lupa-lupa ingat ayah ini buat invidia invidia VGA invidia krebs itu buat VGA eh eh AMD yang dio ini mungkin buat CPU ya cuy ya dan disini mungkin saya memakai harvest dulu coba ya saya memakai harvest dan disini untuk gennya itu kita seperti ini aja innya dua ini tuh suara yang yang masuk dari mikrofon kalian gennya itu gennya dua dan output itu suara yang eh dihasilkan atau suara yang keluar dari speaker speaker atau handset kalian nah ini kita setting dua-dua aja terus disini noise noise itu eho atau supply satu atau dua tapi saya tidak memakainya guys ya dan disini cang cang itu sangat penting ya guys ya yang dimana kalau misalkan cang sekalian semakin besar itu suara yang dihasilkan itu akan semakin jernih dan semakin bagus tapi saran saya eh changnya itu jangan gede-gede ya cuy soalnya ya bisa dibilang delaynya juga bahkan semakin lama cuy ya bisa dibilang ya bisa dibilang itu kalau misalkan saya memakai cang sekitar 320 dilainya itu akan sekitar 1 detik cuy ekstrak ekstrak itu gunanya untuk apa sih eh btw ini ekstrak itu gunanya eh untuk bisa dibilang untuk menstabilkan cang sekalian ya bisa di eh menstabilkan untuk menetralisir cangs yang bisa dibilang yang dilainya itu kecil ya cuy biasa bilang ya kayak saya menjernihkan suaranya nah itu eh saya biasanya sih makanya yang ini cuy atau yang ini karena kan saya memakai VGA nya ya lumayan besar jadi saya makanya ini tapi saran saya sih kalau misalkan kalian eh PC kalian itu pas-pasan saran saya ya paling atas kalau nggak yang ini cuy oke terus mungkin yang yang cangnya itu saran saya minimal ya paling minimal itu 80 cuy karena 80 ini udah paling minim banget jadi kayak ya enggak rusak-rusak banget lah suaranya tapi kalau mau lebih jernih lagi dan enggak ngelag itu pakai 128 atau 192 ya cuy oke dan ini GPU GPU kalian itu menggunakan apa kalau saya saya kan invidia nih invidia GeForce RTX 350 oke saran saya sih makanya ya VGA sih kalau kalian VGA ya tapi ini kan bisa juga memakai CPU ya kalau misalkan ya kalian enggak punya VGA gitu ya kan dan disini audio input disini kita pilih klien aja oke inputnya itu mic kalian itu inputnya apa kalau saya ini funtech ya kan dan dan ini outputnya itu nah ini seperti yang ini ya cuy ya eh yang tadi sudah saya install eh kita pilih ini cuy cable input audio virtual ya karena ini tuh ntar suara yang keluar itu akan disalurkan ke aplikasi cable input ini cuy ntar jadi ntar bakal di input ke sini cuy ya suaranya kayak misalkan ya ini ntar suara anime ini bakal saya ini kerekamannya tapi btw kita kebawa dulu ya ini gennya itu gen ya ini kan ada gen tapi kalau nggak salah ya guys kalau nggak salah saya sebelum install yang versi B nya saya install yang A nya itu kalau nggak salah ada bug yang dimana gennya itu ini disini nggak muncul cuy nggak tahu kenapa di sini nggak ada dan saya heran cuy mungkin karena saya mungkin install ulang kali ya yang ininya yang versi ininya saya juga bingung cuy oke dan disini apalagi mungkin disini kita bakal pakai yang versi bawahnya dulu oke kita pilih yang ini oke nah kita kan udah pakai yang ini ya guys ya dan disini kita atur di tunnya cuy di tunnya di tunnya itu kita atur ke eh angka 12 aja cuy soalnya disini angka 12 itu paling netral ya cuy ya kalau misalkan angka 15 itu agak kebocil-bocilan dan misalkan disini kita contoh oke halo bentar halo nah oh ya bentar ini suaranya belum dini ya mungkin suaranya disini aja kali ya guys ya bentar ini kita ke speakerin aja saya pakai handset aja ya saya pakai handset aja ya bentar cuy bentar cuy eh virtual eh virtual eh oke ini kepindahin ke handset saya nah suaranya kayak gini cuy suaranya kayak gini cuy halo halo iya iya kamu kenapa kamu kenapa ah jangan dong ah jangan dong tapi ini agak masih agak gemah cuy halo 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 bisa bicara bisa bicara dengan bisa bicara dengan nah seperti itu ya cuy ya nah nah oke mungkin ya di sini sudah ya cuy ya sudah lancar tapi disini B2 kok enggak ada delay delay mungkin karena ini versi terbak gimana ya beset saya ngejelasin ya Emang tapi bener lu coy saya pernah nginstal ini yang versi terbaru cuy ya versi terbaru dan versinya itu yang ini cuy dan enggak tahu kenapa suaranya itu delay gitu saya enggak bohong dan ya mungkin karena ini saya eh download lagi mungkin karena bugnya itu udah dipenuhi benerin ya cuy soalnya di versi yang sama dan yang seperti saya bilang ini tuh dia itu enggak ada yang gennya nih ya yang enggak gen ini enggak ada terus juga pilihan yang ininya itu cuman ada tiga doang cuy dan disini saya pilih biasanya sih pakai yang ini cuy Oke saya makanya yang ini lebih bagus mana sih B2 coba kita cas lagi halo halo iya iya ah jangan dong ah jangan dong mungkin saya ini mungkin saya in ini nah ini gedein nah ini gedein halo 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 ah jangan dong ah jangan dong nah ini suara lebih bagus oke 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 dan B2 disini saya bakal mengajarkan juga ya cara memasukkan kayak misalkan suara-suara dari VTuber atau anime kayak misalkan contoh VTuber nya Zeta ya kan dan disini kita download aja downloadnya itu dimana downloadnya itu bisa dibilang gimana ya di Google ada sih cuman kalau saran saya biasanya sih saya biasanya sederhana di discord ya cuy dan kita disini buka discord aja karena saya B2 download suara-suara misalkan Zeta atau gimana itu saya download di discord cuy nah nih kalian downloadnya itu misalkan contoh di ini cuy apa di grup discord mana ya nah ini eh 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 hub saya download di sini nah kalian download device model nah kalian pilih tuh nah disini banyak cuy eh misalkan nih contoh nih suara-suara eh apa fir anime-anime yang sangat bagus loh beneran dah nah misalkan contoh nih suaranya siapa ini kaseh suiri undan nah so furin buha nih bagus nih bagus-bagus guys coba kita download ya Oke kita download ya oke continue download kita download bentar dan sini kita start download Aduh suara ya kalau misalkan agak lama soalnya ini memang memang file-nya agak besar-besar cuy 80 mb-an Oke kita silang aja kalau misalkan kalian mau suara-suara kayak misalkan seperti Zeta atau siapa kalian tinggal ini aja ya cuy tinggal bilang nanti saya cantumkan di deskripsi atau link downloadnya lah ya biar terkalian nggak usah capek-capek gitu nyari suara-suara karakternya dan disini kita open folder aja dan sini kita pilih nah ini ada suara hutau juga nih bedu ini boleh lah ya ntar kita pakai cuy kita disini ekstrak aja yang ini kita coba ya guys ya Oke terus nah ini suara B2 disini kita tambah edit ya edit terus disini kita upload disini kita pilih voice-sender tipenya CRV aja ya CRV bukan CRV tapi RVC ya pokoknya ya oke disini kita model select terus kita pilih pilih ke download terus kita pilih yang tadi mana tuh eh bentar Oh bukan disini nah kita disini satu salah 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 nah ini kita buka yang ini yang tadi baru kita ekstrak nah kita pilih kalau modelnya itu kita pilih yang ini ya cuy yang patch Oke yang patch patchnya itu di atas Oke dan ini tuh dibawah Oke yang indeks Oke dan sih kita langsung upload saja let's go dan sih kita close dan sini kita pilih ini tar dan disini langsung kita atur aja cuy ke-12 Oke bentar dan sini kita dengerin Halo Halo Iya Iya ah jangan dong ah jangan dong ini agak berat ya ini agak berat ya Coba misalkan kita ke-coba misalkan kita ke Halo Halo ah jangan dong suara aneh ya sudah aneh ya ini suaranya agak berat sih misalnya agak berat sih emang berat emang berat coba kita ini aja deh eh yang lain aja guys misalkan suaranya sih misalkan siapa nih terkita ini dulu eh siapa suaranya entah kita pilih suaranya yang mana ya suaranya hutau aja deh hutau suaranya hutau kita pilih disini kita ekstrak Oke kita sudah ekstrak dan disini kita pilih patch Oke dan disini kita pilih edge ke angka yang dua belas aja cuy dan disini siap start start Halo teman-teman semuanya Halo teman-teman semuanya B2 disini suara saya matin dulu disini suara saya matin dulu guys halo halo iya ah jangan dong ke dengeran kayak siap suara mic saya bukan sih ah jangan dong siapa ya siapa ya siwutau lu olah kerjaannya main mobil legend mobile legend mobile legend ah gimana ya tadi lu olah kerjanya main mobile legend mobile legend pusleng 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 emang tak ada ada peluolong punya hah emang gue pikirin loh matilah masih gak matilah mati saja loh emang gue pikirin ah hehehe bukannya gitu ya guys ya dah mungkin segitu aja ya dan ya mungkin disini mungkin kebak tak kasih misalkan contoh suaranya si Zet tak mungkin ya tapi bukan suaranya disini cuy Halo semuanya kembali lagi bersama saya di haduh channel mister gaming Oke kali ini bentar 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 eh maaf coy bentar cuy saya sorry suaranya itu ke mute ya B2 disini saya bakal ngasih unjuk kalau misalkan saya pernah menggunakan voice changer di versi yang terbaru ini yang versi A18 ah yang dimana suaranya itu putus-putus cuy dan disini kita pilih mungkin yang ini bisa enggak aduh kebiasaan macet-macet kita pilih yang editing universitas ditanya ya ntar oke output output eh halo 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 ntar nah ini halo semuanya nah kalau kedengarkan oke kali ini saya bakal ngomongin lagi game-nya nah di episode sebutnya itu kita kalau nggak salah menghadapi master nih misalkan ya misalkan nih eh di suara yang dikejar-kejar mana ya Hai bentar nah nah kamu tidak bisa menangkapku kamu tidak bisa bisa menangkapku nah tuh suaranya itu agak putus-putus ya cuy suaranya suaranya agak cacat ya tuh oh my god 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 tuh kalian bisa dengarkan guys itu suaranya itu agak keresak-keresak dan agak suak hancur nggak tahu guys ya bedo itu saya udah settingannya itu udah versi bisa dibilang standar cuy yang yang kayak tadi yang saya setting itu cuy standar kalau menurut saya ya sebenarnya harusnya lancar-lancar seperti biasa tapi enggak tahu kenapa eh di versi yang terbarunya itu dan itu juga belum ada yang itu ya cuy belum ada yang kayak misalkan yang tadi yang saya pernah bilang itu dia cuman ada tiga versi doang tuh yang itu belum ada yang banyak versinya gitu yang ada havers gitu harvest dio atau apa itu dan ya karena mungkin ini saya udah download lagi dan saya udah install ulang lagi ekstrak ulang lagi dan install ya ulang lagi ngomongnya diulang-ulang terus dan yah Alhamdulillah bisa cuy dan di sini ini mungkin kita coba yang versi bawahnya cuy nggak masalah mana ya nih dan sorry guys yang misalkan saya bukannya bohong ya Emang ini saya pernah kayak gitu cuy kasih padahal sama gitu yang heran deh itu makanya kok saya udah versi download terpaling baru malah suaranya itu aneh gitu ya kan suaranya tuh keresak-keresak apa gimana-gimana gitu tapi kok bisa gitu ya maksudnya kayak dia versi yang versi B nya itu lancar-lancar aja nah makanya saya penasaran ya guys saya penasaran makanya saya download yang versi bawahnya aja dan iya lancar cuy dan iya ini b2 eh thank you bear support donation untuk coffee developer buying coffee Oke siap Hai siap nah dan di sini untuk versi-versi ini aja suara-suara misalkan ada ada suara Kobo ada suaranya Nezuko ada suara Zeta ada suaranya Hertha ada suaranya hutau ya banyak ya guys ya sekarang suaranya Zeta ya guys ya misalkan di video itu saya pakai suara Zeta ya bentar nih saya memakai suara Zeta akan ini ah jangan dong ah jangan dong ah jangan dong halo halo kok ada kok ada kok ada Oh my the minute Oh my the minute di ini coy saya lupa ini coy nah kita pilih yang ini Halo what Oh salah 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 guys salah guys sabar guys ya enggak kita pilih yang ini kita pilih yang ini nah nah ah jangan dong ah kamu mah gitu kamu mah gitu tapi kedua kalau saya yang pakai suara Zeta nya Zeta nya saya versi yang 15 ya cuy yang 15 ya cuy yang di apa webcam itu yang di vtuber itu yang di vtuber nih saya versi 15 nih saya versi 15 ah jangan dong nah nah suaranya kayak gini ya guys ya sore kayak gini ya guys ya dan ekstrak saya ternyata yang 16 ya dan ekstrak saya ternyata yang 16 sih lebih kecil lagi lebih kecil lagi coba kita pakai yang 32 coba kita pakai yang kedua ah jangan dong ah jangan dong ah kamu mah gitu ah kamu mah gitu udah stop 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 gelih gue liatnya deh ya pokoknya gitu ya tutorialnya b2 sorry kalau misalkan videonya kepanjangan dan sini saya ingin mengasih tahu aja kalau misalkan saya itu dulu pernah memakai versi yang paling terbaru ini yang versi yang ini tuh yang versi aknya itu yang 18 ini 18 a nggak tahu kenapa suaranya itu aneh cuy dan ya mungkin segitu aja tutorialnya singkat nggak singkat juga sih bedohnya panjang sorry kalau misalkan panjang panjangan biar kalian itu agak jelas juga gitu tutorialnya gitu ya kan oke Terima kasih yang telah menonton video ini kalau kalau suka video ini silakan like kalau kalian suka channel ini kan subscribe pada saat itu gratis nggak bayar gue di sini sampai jumpa di video tutorial yang absurd selanjutnya dadah bye 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 bye